Intro Salam Zadara, senang berjumpa kembali di hari ini, hari yang dijadikan Tuhan bagi kita sekalian. Saya percaya setiap kita pasti setuju bahwa hidup ini adalah peperangan. Karena memang sesungguhnya hidup adalah kumpulan dari rangkaian pertempuran. Dan faktanya memang setiap hari kita selalu ada di medan pertempuran kita masing-masing. Sejak awalnya Alkitab juga menjelaskan bahwa kehidupan manusia di dunia adalah peperangan. Faktanya Alkitab dibuka dengan kisah penciptaan, dilanjutkan dengan cerita kejatuhan manusia dan setelah itu cerita tentang peperangan. Mari kita melihat kitab kejadian 3 ayat 15 yang mengatakan, Aku atau Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau atau iblis dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Allah sendirilah yang sejak awalnya menyatakan peperangan. Dari ayat yang kita baca tadi menjelaskan bahwa Allah telah berikhtiar untuk mengadakan peperangan. Nah pertanyaan selanjutnya adalah siapakah yang menjadi musuh Allah? Siapakah yang Allah perangi? Di dalam Alkitab kita bisa melihat kesimpulan bahwa musuh Allah bukanlah darah dan daging. Bukanlah manusia melainkan yang pertama adalah iblis yang adalah roh kegelapan, pendusta, sang pencuri, pembunuh dan pembinasa. Dan yang kedua adalah dosa dan segala naturnya yang berupa keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Dan yang ketiga adalah agama. Ketika agama menjadi berhala, menjadi sebuah sistem tatanan atau aturan yang menjadi kuk dan belenggu, serta penghalang untuk berjumpa dengan kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus, sang Mesias, sang Juru Selamat. Itulah sebabnya melalui Alkitab kita dapat memahami bahwa sejak awal sampai pada akhir masa yang ditetapkan Tuhan selalu diisi dengan kisah peperangan. Alkitab juga merupakan kumpulan catatan pertempuran yang dimulai dari kitab kejadian sampai dengan kitab wahyu. Pertempuran atau peperangan apasajakah yang tercatat di dalam Alkitab? Tentu antara Allah dengan iblis, antara kekristenan dengan agama, dan antara orang benar dengan dosa. Peperangan apalagi yang dicatat di dalam Alkitab? Tentu peperangan antara yang baik dengan yang jahat, yang benar dengan yang salah, yang kudus dengan yang najis, yang bulia dengan yang tidak bernilai, yang kekal dengan yang sementara, yang berhikmat dengan yang odoh, yang sejati dengan yang palsu, serta yang rohani dengan yang bersifat daging. Pertempuran apalagi? Pertempuran antara ketaatan dengan pemberontakan, antara iman dengan ketakutan, antara kasih dengan kebencian, antara Kristus dengan anti-Kristus, antara kesatuan dan perpecahan, antara kehidupan dengan kematian, antara terang dengan kegelapan, antara keselamatan dan kebinasaan. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan memberikan tuntunan kepada kita untuk mengenakan selengkap senjata Allah, sebab itulah yang terpenting dengan menyadari bahwa kehidupan ini adalah peperangan. Nah, apakah yang disebut dengan senjata Allah? Apakah yang menjadi senjata Allah, menurut firman Tuhan? Dalam Roman 6 ayat 13 dikatakan, Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Maka dengan demikian, yang pertama, senjata Allah adalah tubuh kita. Sebab tubuh kita ini telah dibeli dan ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Tubuh kita ini telah menjadi baik Allah yang kudus dan sempurna. Dengan tubuh kita ini, kita bisa mengalahkan dosa, melepaskan setiap belenggu dan melawan roh kegelapan. Dan yang kedua, yang merupakan senjata Allah adalah Kristus sendiri. Dalam Efesus 6, ayat 11-17 dikatakan, Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil, damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam ayat yang kita baca ini, senjata Allah adalah yang pertama, ikat pinggang kebenaran dan itulah Kristus. Yang kedua, baju jirah keadilan, itulah Kristus. Yang ketiga, perisai iman, itulah Kristus. Yang keempat, ketopong keselamatan, itulah Kristus. Yang kelima, pedang roh, yang adalah firman, itupun adalah Kristus. Itulah sebabnya Filipi 2 ayat 10 berkata, dalam nama Yesus akan berteguk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Haleluya. Sudah dikasih oleh Tuhan, kenakanlah Kristus dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kenakanlah Kristus dalam segenap kehidupan kita, di dalam kehidupan keseharian kita, di sepanjang kehidupan kita, itulah selengkap senjata Allah. Sudah dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, yang merupakan senjata Allah adalah Injil. Di dalam kitab rumah 1 ayat 16, dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Sebab telah dijelaskan juga di dalam Efesius 6 ayat 15, yang telah kita baca tadi, yang mengatakan, kakinmu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil adalah kabar baik Kristus yang mengalahkan dunia, mengalahkan dosa, dan mengalahkan kerajaan kegelapan. Haleluya. Puji Tuhan, Saudara, selamat melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Hadapilah setiap pertempuran yang kita hadapi, sebab kita tidak pernah sendiri. Ada Allah dan seluruh barisan pasukannya, serta senjatanya yang dasar yang menyertai kita, anak-anaknya, gerejanya. Tuhan adalah Jehovanisi. Tuhan adalah Panji kemenangan kita. Ia berperang bagi kita. Ia berperang bersama kita. Ia menang. Ia selalu memberikan kemenangan kepada setiap kita. Haleluya. Terima kasih, Saudara, sudah menyaksikan video ini sampai pada akhir tayangan. Doa saya buat setiap Saudara, Tuhan Yesus memberkati Immanuel yang menyertai kita senantiasa.